Di luar negeri, itu yang namanya gugatan perdata Kayak gugatnya pengadilan biasa, I sue you Itu masih a preferable option Kenapa? Karena di luar negeri itu ada namanya discovery process Dimana kalo gua minta, gua gugat lu Gua minta lu tunjuk ke dokumennya, lu harus tunjukin Hmm, walaupun ga ada polisi tuh ya? Walaupun ini ga ada perusahaan polisi Kalo lu ga nunjukin atau lu nunjukin salah Lu bisa ditahan Menghina pengadilan gitu, in contempt of the court Tapi gini bro, kan di OJK nih ya Kan ada yang namanya Satgas Waspada Investasi Itu ga bisa potong di awal atau di tengah gitu Jadi ga harus nunggu kalo udah ada kejadian Saya udah nulis ini dimana-mana Bahkan saya juga berapa kali udah pernah debat sama ketuanya Saya bilang, Pak, Bapak kan punya kewenangan gerak dong Dia bilang gini, 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 gini Saya bilang, ini bukan kewenangan Gimana orang, website OJK aja gua print Gua gitu Tapi memang yang saya lihat Apa yang terjadi di FTX di luar negeri itu Di Indonesia sangat mungkin terjadi Dan saya ga ngomongin crypto exchanger bisnis ya Saya ga ngomongin startup yang general Kenapa? skemanya itu sangat mungkin bisa terjadi di Indonesia Kesalahan terbesar negara ini Dalam penegakan hukum selalu membanggakan angka Kuantiti Buat apa membanggakan kuantiti When there is no quality in the quantity Ngapain selalu bangga-banggain Kuantiti Oh tahun ini udah memutus perkara seribu Oh tahun ini udah nangkep persaingan usaha 10 ribu Bener ga itu penjadikannya Selamat datang di Mers Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan untuk episode kali ini Gue kedatangan Ini anaknya bang Hotman Paris Frank Hutapeya Apa kabar bro? Akhirnya kita ketemu ya Akses telah ada schedule 4 kali Iya Susah banget dia ketemu jadwal dia cuy Mohon maaf nih Soalnya biasanya weekend sih Kalau weekend kita Maklum lah Resource terbatas Kita bisa nyam weekend doang Iya Kalau weekend ini kita yang susah Karena weekend kerja juga kadang-kadang Bukannya gimana Oke Ya bukan kerja kantoran Tapi ada kerja golf lah Apalah segala macem Networking harus jalan terus Networking harus jalan terus Memang bener sih Sama gue juga networking sih Iya Makanya kan Susah Tapi keren loh e-commerce loh Gaungnya gede Gaungnya gede Emang kalau dari sisi lu Seberapa gede ini Dari seorang Frank Hutapeya Gini Ada beberapa hal Yang Ibaratnya gini Kita tuh ngeliat e-commerce itu kan kayak Pembicaraan whatsapp group Antara teman Iya Ibaratnya gini Kita satu sekolah Misalkan kita dulu ambil finance lah Ambil Apa Computer engineering dimana Kita ada punya grup whatsapp alumni Nyebarkan ke beda-beda kantor Ada yang kerja di Whatever whatever Kan padang gosip kan Kantor lo gimana Kantor gue gimana Itu lah terjadi di e-commerce sekarang Jadi E-commerce itu gue ngeliatnya Wah ini Karena kebetulan gue salah satu orang Yang hobinya Ngobrol di grup Grup whatsapp Jadi e-commerce ini kayak Ibaratnya tempat gosipnya Anak-anak Teknaman anak startup Di Indonesia gitu loh Of course No name basis Jadi gaungnya ini gue liat Wah ini Keren nih gitu loh Dan Memang itu hal-hal yang bener Tapi ga mungkin diangkat oleh mainstream media Iya betul Kenapa? Karena Startup workers itu kan walaupun banyak Dia kan segmented Betul Ga semuanya ngeliat Sedangkan Forum-forum kayak kaskus gitu-gitu kan Maybe Jamannya sudah beda sekarang Iya kan Sekarang kan It's all about the social media yang jadi satu kan Makanya kalo ke instagram Lu bisa liat Yang kayak tiktoknya ada Kayak twitternya ada Kayak apanya ada Apakah statusnya pun ada di DM gitu kan Jadi gitu Jadi ya ini Gaungnya gede nih gitu loh Makanya Pertama kali kita kontakkan gue bilang kan Kenapa kita gak bikin party Kumpul-kumpulnya anak-anak Kumpulnya anak-anak Why not? Bisa gitu Apabila ini It's all a networking event Tapi Keren keren kongres-kongres e-commerce Gue mau nanya Kenapa e-commerce? Jadi begini Kalo lu nanya sejarahnya kan Memang kita nih Orang-orangnya Ya memang berangkat dari Yang kerja di e-commerce Oke But why Murs? Why M-U-R-Z? Gak sengaja sih sebenernya Memang cuma pelesatan doang Oh pelesatan doang Terus pasti lu mau nanya Kenapa kucing kan? Iya kenapa kucing Itu gue sering banget ditanyain soalnya Kenapa kucing? Sebenernya alasannya gak ada filosofi Gimana-gimana Oke Karena kenapa? Karena kucing itu adalah Hewan Yang paling Kalo lu search di google Hewan paling populer Oh oke That's it Dan kucing lucu Oke Jadi langsung Dan kalo ini lambangnya cuan kan? Iya Mudah kayak visi-visinya ini Biar cuan terus Banyaknya Amma BOD-BOD Lalu ini Kalo liatnya ada lukisan nih Ini Mona Lisa Tapi gendong kucing Betul Ini Meong Lisa ini Oh Meong Lisa Oh sorry Oh iya maju Sorry Gimana? Iya gitu Nah cuman gini Gue sebenernya gini Kita kemarin ngobrol-ngobrol ya Di Whatsapp Sebenernya kita ini ada beberapa hal yang mau dibahas nih Mungkin kita bisa mulai dulu tentang ini kali ya Yang kemarin juga Lu juga banyak Iya Sampaikan juga di media-media lain nih Tentang Investasi BODONG Iya Kasus yang kemarin terakhir gue ada dapet adalah Doni Salmanan dan Iya Ini kan Indraken Betul Tapi treatmentnya berbeda ya bro Karena Kenapa gue mau angkat begini Karena bisa jadi nih salah satu Atau mungkin yang nonton Atau dengerin Murs ini Juga mungkin ada yang kena nyangkut nih Dan ada juga investor nyangkut di startup Mana kita juga gak tau kan Iya Itu kan konteksnya sama aja Iya Karena kan Investasi BODONG itu kan Sebenernya kesamaan dari semua BODONGnya Iya Produknya bisa aja Tipu-tipu lah Tipu-tipu Iya kan Even 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 FTX pun sekarang bisa bisa BODONG kan Iya Iya Kalau kita fair to say FTX Seorang cover Forbes Iya MIT graduate Bapaknya juga program Bapaknya juga ini BODONG juga Iya Jadi Tapi gini Tapi Yang kita bisa belajar dari Perkara-perkara investasi BODONG itu Bukan Cara bikin investasi BODONGnya Tapi bagaimana proteksi investornya Itu yang menurut saya di Indonesia memang sangat lemah Kenapa? Dalam sebuah investasi Itu ada dua yang harus di protect Kalau kita lihat dari investasi BODONG tipe satu arah ke bawah Contohnya kayak Robot trading Robot trading Indraken Donny Salman Itu kan yang Investornya hanya satu arah ke bawah Which is Retail investor lah ceritanya Iya kan Ya orang-orang yang buka account Tapi kalau dari sisi startup Yang harus dilihat ada dua angle Contoh Saya kasih contoh Startup crypto Itu ada investor yang invest di perusahaan Ada investor yang buka account di Startupnya Tentang apa? Iya 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 Itu loh Jadi gini Kalau misalkan kita gambarin Ini yang punya dana Ini investor gedenya nih All the VC VC whatever Ini kan investor juga Sedangkan yang Ini startupnya Ya kan Startup Payment system lah Startup crypto Crypto exchange lah taruh Crypto exchange Ya ini Yang dari bawah Yang adalah Retail Retail Customernya Yang buka account di Crypto exchange ini Masyarakat lah ya Masyarakat Ya itu Menurut gue di Indonesia ini Proteksi terhadap kedua Sama parahnya Sama parahnya Sama parahnya Retail juga parah Untuk memproteksi parah Untuk memproteksi investor juga parah Cuma Investor yang di atas ini Kan duitnya banyak Mereka bisa bayar lawyer Rugi juga Rugi juga Rugi juga Mungkin bagian dari Mereka punya Yang namanya bisnis sering rugi Karena memang bisnis mereka kan invest Tapi bukan gitu Jadi gini Kenapa di Indonesia ini Beda dengan luar negeri Kenapa di Indonesia ini Sistemnya Patternnya Lapor polisi Karena hanya Polisi yang bisa menyita 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 Mengakses rekening bank Mengakses Kedalam perusahaan Mengakses Mengakses pembukuan Secara langsung Fisik Dan juga Hanya polisi yang Bisa Basically Mempolis lain Dan memberikan Penyitaan Kalau di luar negeri Enggak Di luar negeri Itu yang namanya gugatan perdata Kayak gugatnya pengajilan biasa I sue you Itu masih A preferable option Kenapa? Karena Di luar negeri itu Ada namanya Discovery process Dimana Kalau gue minta Gue gugat lu Gue minta lu Tunjukin dokumennya Lu harus tunjukin Hmm Walaupun gak ada polisi itu ya Walaupun gak Ini gak ada urusan polisi Kalau lu gak nunjukin Atau lu nunjukin salah Lu bisa ditahan Menghina pengadilan In contempt Of the court Jadi disitu bedanya Makanya Makanya jujur Ehm Yang saya sangat sayangkan Dalam undang-undang KUH pidana Yang digulalkan kemarin Kenapa tidak ada Menghina pengadilan Contempt of court Contempt of court itu kayak gini Di Indonesia ini kan Ada dua jenis Ehm Penegakan hukum Perdata pidana Yang general dulu lah Ya kan Perdata pidana Kalau pidana itu Semua orang tau Ehm Lapor polisi Ya kan Kalau Kalau perdata digugat Atas kerugiannya Cuma di Indonesia ini menggugat Minimal Sampai Dua, tiga, empat tahun Pengadilan negeri Lama banget Banding Itu pengadilan negeri Taruh 3, 4, 3, 4, 3, 5 bulan Banding Ke pengadilan tinggi Dari pengadilan tinggi Kasasi ke makam agung Dari di makam agung bisa PK lagi Karena di Indonesia Ehm Untuk banding Kasasi itu adalah hak As of right Di Singapura Untuk bisa banding gitu Itu harus si izin hakim yang dibawa Oke Jadi kalau hakim yang dibawanya Gak ngasih Gak dikasih Gak dikasih leave to appeal ke atas Yaudah itu yang dibawa udah mengikat hasilnya Jadi di Indonesia bodo amat Tar juga banding kasasi PK lagi Jadi kalau misalnya gue kalah Gue masih bisa terus sampai ke atas Walaupun gue ujung-ujungan kalah Gue kalahnya masih dua tahun tiga tahun lagi Gitu loh kan Sedangkan lapor polisi Kalau ini proses yang kita jalan normal Tiga bulan udah bisa tersangka Gitu loh Jadi Jadi menurut saya memang Sistemnya sudah dibuat seperti itu Makanya kita dari dulu Cerewet Vokal Kuatin pengadilannya Kalau pengadilannya dikasih kewenangan untuk Contem of court Jadi kalau contem of court gini Gue gugat lo Diputus bahwa Bro harus bayar gue 10 juta rupiah Kalau lo gak bayar Kayak di negara-negara luar itu Itu langsung bisa diajuin Penyitaan Lewat pengadilan Rekening bank lo online BPN lo Sertifikat tanah Pasti gue Itu Langsung dibukuin semua Dan lo langsung Contem of court Hari itu juga dipenjara oleh Pentugas pengadilan Karena tidak melakukan Perintah pengadilan Di Indonesia kagak Lo menang Menang kertas doang Gitu loh Abis menang Kalau saya menang nih Kedua saya bisa ajukan permohon eksekusi Kalau tau aset ya Kalau gak tau Kan untuk mengajukan permohon eksekusi Harus di list down Ya kan Rumah disini Rekening bank BCA Nomor segini Harus tau Nah terus ada lagi Kalau gak tau lagi Putusan pengadilan yang 10 juta tadi Saya ajukan PKPU Atau kepahilitan terhadap Nah ini kan mirip Ada satu kasus kemarin tuh Yang startup Yang furniture itu kan Nah masalahnya Di PKPU itu Di Yang di Kita gak usah meng-startup Pujari Di PKPU manapun Di dalam suatu PKPU Disitulah banyak Pencolongan terjadi Pencolongan Pencolongan Kenapa? Karena kan Kita gak tau isi dapur Bukunya perusahaan Tahunya perusahaannya udah pahilitan aja Ya kan Terus kalo misalkan Jadi gini Gue mungkin buat orang yang gak tau Gue jelasin apa itu PKPU PKPU itu Bedas dengan gugatan perdata biasa Kalo gugat perdata biasa itu kan Satu orang bisa gugat Ya kan? Tapi itu lama Banding asasi segala macem kan Kalo PKPU itu Minimal 2 kreditor 2 kreditor Iya 2 kreditor mengajukan PKPU Dan persidangannya jauh lebih cepat Gitu lah Taruh 2 minggu udah putus Jadi PKPU ini Is way more preferred way Daripada gugat perdata Gitu kan? Nah terus PKPU itu gini Yang Yang lempar batu 2 Yang makan 100 Yang makan 100 Maksudnya mewakili nih jadinya Yang 2 Enggak 2 ini Nginjak dulu Ibarat gini Kita berdua kreditor Kita yang mau PKPU kan PTX Debitur Abisnya PKPU Orang-orang lain yang punya tagihan Walaupun belum jatuh tempo Dia bisa daftar jadi kreditor Oh Itulah PKPU Nah Masalahnya Di Indonesia itu Hukum Bankrapsinya Lebih kejam Dari negara-negara lain Setelah PKPU Dalam waktu Setelah kan ada namanya Verifikasi tagihan Dan segala macem Dalam waktu 45 hari Dia harus bisa kasih proposal perdamaian Yang mencakup 100 orang ini Oh oke Gimana caranya Iya kan? Gitu loh Gimana caranya Gitu loh Terus udah gitu Gue bisa cerita panjang lah Oknum on the oknum yang sangat menikmati secara finansial Dari permainan PKPU ini Karena emang itu dari dulu udah kerjaan kita dari dulu Tapi maksudnya gini Tapi maksudnya Itulah Tapi kan PKPU ini banyak dipakai oleh investasi bodong Kenapa? Yang jatuh tempo-jatuh tempo sebelumnya dia gak bayar default Yang harusnya bayar bunga Inversasi bodong itu kan ada yang bunga 15% 20% Ya kan? Ya kan? Dia sudah kuasain votingnya Karena votingnya itu kayak voting EURPS Kalau voting EURPS kan majority Ya kan? Kalau ini adalah 2 per 3 2 per 3 dari kepala jumlah orang sama nilai total utangnya Jadi apa? Dia dibikin schedule 30 tahun Yang tadinya investasi bodong Yang harusnya penggelap penipuan Dia kan sudah voting Dia abis dia voting Dia kan terikat Ibarat lu main bola Kalau kalah skornya kan kalah skornya mengikat Lu voting kalah Votingnya Suaranya in favor of si pelaku investasi bodong si debitur Ditarik muda 30 tahun Ya udah Begitu dalam revolusi pak Pidananya dimana? Kan dia udah setuju untuk mundur Kan ikut voting Gitu loh Kayak gitu Makanya tapi memang Sekarang di Indonesia Walaupun ada PKPU Pidananya terus berjalan terus Karena kan pidananya Unsur pidananya terbukti Itu yang oke lah Jadi itu Jadi Proteksi terhadap investor di Indonesia itu Sangat kurang Baik dari sisi retail customer yang bawa Atau investor di perusahaannya itu Sangat bahaya Kenapa? Kayak contoh tadi PKPU Dari investasi bodong itu Banyak oleh sebenernya PKPU Yang gak dipidananya gak jalan Udah PKPU Tapi kan udah PKPU Anggapnya kan udah di itu Ambil lagi selama covid Tau sendiri berapa banyak investasi bodong di Indonesia Puluhan tank gak ada 100 T minimal Itu udah ada banyak banget Gua mencatat nih ya Kerugian terbesar Ini Dari 2018 2022 Kerugian itu 123 T Menurut saya 123 T Itu hanya 1 tahun doang Robot trading satu bisa 50 T Iya Robot trading ada berapa di Indonesia Iya kan? Gak bisa Jadi Kalau kalian nonton itu Netflix Inventing Ana sama siapa? Tinder Slender Itu gak ada apa-apanya sama orang Indonesia Harusnya orang Indonesia Harusnya Netflix itu bikin Netflix tentang robot trading Indonesia Aduh Ana Sockin paling berapa sih itu Inventing Ana dia dapat Gak ada apa-apanya Gitu loh Indonesia ini parah banget Nah oke Kita harus bedain Antara robot trading Dan segala macam penipuan-penipuan Dengan scam yang bisnisnya ada Scam yang bisnisnya ada Kalau itu kan memang bisnisnya tidak ada Bisnisnya tidak ada Tapi dibuat bisakana kan ada bisnisnya Dibuat bisakana kan ada Kita sekarang Karena ini kan forumnya kan forum warna kerja nih Kita fokus ke yang Scam yang bisnisnya ada Tapi terjadi permainan duit investor disitu Itu juga Sampai sekarang Tidak itu sangat susah untuk membuktikannya Kenapa? You mau audit di perusahaan Karena audit datanya dia yang kasih Udah pasti datanya udah ada setel Suka-suka dia Itu masalah yang sering saya hadapin Kalau saya lagi handle Perkara-perkara Shareholder dispute Dia merasa ada kesurangan Tapi gak bisa buktinya Saya waktu itu pernah Saya pernah nge-represent salah satu Minority Shareholder dari Some International Investment Bank Ini Indonesia Dia based in Singapore Jadi waktu itu Klien saya ini tau Ini duit Jadi gini Perusahaan saya sengaja dibikin rugi Terjadi manipulasi buku Agar Pas rugi Saham dia dibeli oleh majority murah Yang tadinya Valuation 30 juta dolar Jadi 4 juta Ini ada Cuma di pengajaran Indonesia Susah buktiinnya Kan perusahaan dia yang running Ya gak? Jadi kalau dia kasih kita data Yang udah dia style yang Menguntungkan dia Masalahnya kalau di luar negeri Itu yang discovery process Terus kalau dia sudah disupina Oleh pengadilan Dia harus kasih itu data Kasih data palsu Wah Very high sentence Makanya Kenapa Di Indonesia ini Menurut saya Saya sudah sering ngomong Satu Gak usah sok lah Nyari investor-investor asing gitu Lu pelindungin dulu investor lokalnya Sebetulnya kan Investor-investor Korban-korban robot trading Korban-korban Binary trading itu Itu kan investor Dan duitnya banyak ternyata Dan Dari Indonesia ada 10 juta orang Iya kan Dan Terakhir saya baca Internet literasinya orang Indonesia Sekitar 120an lah 110 juta Itu kan Banyak gitu loh Bayangin gak kalau itu duit bisa masukin ke pasar saham Atau Ini kerugian robot trading Kalau udah bisa jadi modal IKN Iya Bener 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 Gak perlu repot-repot lagi Picing-picing keluar Gak perlu picing-picing Cuma apa Cuma memang Orang Indonesia itu satu pelupa Kedua gampang dibego-begoin Dan gak mau memaafkan Gampang memaafkan Ketiga mungkin karena orang Indonesia itu duitnya banyak kali ya Iya Saya kemarin waktu ada salah satu Saya sebut aja namanya deh Waktu kemarin saya pegang salah satu korban Indosurya Saya pegang satu keluarga 200 M Satu keluarga 200 M Iya Data ke kantornya saya pakai sendal Lu ngapain lu seginian Gitu kan Tapi kan Ya mungkin saya gak tau lah Ada considerationnya lah Apakah ada kenal sama keluarga pelaku atau gimana Tapi itu 200 M itu depan mata saya Setelah itu biletnya 200 M Gila ya Bayangin gak Dan ini bukan Bukan top 50 family Forbes top 100 Enggak ini semua Pedagang biasa Emang gini bro Berarti gini Orang yang banyak duit pun Enggak menjamin mereka Enggak bakal Korban Di Singapura Ada Ponzi Dia TP nya trading Nickel Aduh saya lupa kemana namanya siapa Itu korbannya Had Legal councilnya temasek Tema saya gak mungkin orang bego dong Udah pasti Udah pasti PhD Dokteral Law dari Dari One of the best law school in Singapore Kena juga Korbanan lawyer-lawyer banyak banget Lawyer-lawyer top loh Ini karena temen saya yang cerita dari Singapura Dan udah masuk Wall Street Journal segala macem Udah masuk semua itu Itu Umur 32 Umur 32 loh Dia bisa ngibulin General councilnya Health legalnya Temasek Itu mah gini Pertanyaan tetep gini Maksudnya kalau kita pikir secara logika kan Akala sehat kan Kok bisa Maksudnya segampang itu orang kuat duit buat orang yang mungkin Mungkin di luar negeri itu mikirnya Karena negara gua hukumnya keras Jadi gak mungkin orang boleh nipu gua Oke Karena hukumnya sangat memproteksi warganya Di luar negeri Tapi memang Recoverinya dapet Recoverinya dapet Walaupun mereka ketipu Recoverinya dapet Ya kan Sekarang gini Mungkin mereka mikir gak nyampe kesana gitu Memang orang Indonesia ini saya juga bingung gimana jawabnya Tapi kan Iya tapi Tapi memang Tapi memang gini Ehm Kenapa Makanya Investment-investment Kayak Kayak Startup-startup gini Kadang menurutnya ada bom waktunya Ini belum ketemu siapa yang skam Tapi kan Maksudnya Foundernya ya Foundernya Ini belum ketemu siapa yang skam Kalau udah ketemu nih Kayak FTX Siapa yang nyak FTX Sekarang Lu bisa jamin gak itu Kompetitornya FTX ke FTX Iya sih Iya kan Kok Sewe aja FTX ditangkep Mungkin yang lain Yang Kompetitor FTX Dia goreng-goreng terus Biar FTX terus Karena gue gak diperiksa abis ini Iya kan Gitu kan Itu FTX Begitu saya baca kemarin Auditornya aja Metaverse Ada kemarin kan Terus Saya baca Court Disclosure-nya Ini beneran Separah ini Sedangkan Kita kadang-kadang Mencari investor Seat yang 100 juta 200 juta susah Ini orang berlomba Kenapa? Karena Itulah jadi Karena Orang FOMO All the big VC VC All the big family office pada FOMO Mereka udah Gak melakukan proper due diligence gitu loh Nah masalahnya memang Kesalahannya di Satu Tapi walaupun mereka Nggak melakukan due diligence Legal Recourse-nya di luar negeri itu Masih bagus Iya kan Karena di luar negeri itu Di Amerika ini Hukumnya memang sangat maju Dan pengadilan diberi kewenangan Untuk menemukan hukum Iya Kayak gitu Ini yang di Indonesia menurut gue Kembali lagi Nggak usah mikirin cari investor asing Kalau investor lokal lu Nggak bisa lu protect gitu loh Cuma gini bro Kan di OJK nih ya Kan ada yang namanya Satgas Waspada Investasi Iya Itu nggak bisa potong di awal Atau di tengah gitu Jadi nggak harus nunggu Kalau udah ada kejadian Saya udah nulis ini di mana-mana Bahkan saya juga berapa kali Udah pernah debat sama ketuanya Saya bilang Pak Bapak kan punya kewenangan gerak dong Dia bilang gini 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 Saya bilang ini bukan kewenangan Gimana orang Wapsat OJK aja gue print Wah gitu Wapsat OJK Lintas tiga kepentrian gitu loh Cuma memang mereka Tidak berdasarkan undang-undang Mereka berdasarkan surat keputusan bersama gitu loh Nah tapi gini Ini yang Ini yang kemarin Saya juga ada ngomong Waktu saya lagi ketemu dengan Direksi Bursa Efek Sama BOC Saya juga ada ngomong gitu gini Kenapa nggak Satgas Waspada Investasi Dikuatin Dikuatin Ya kan bisa kan sebenarnya Karena KPK pun juga awalnya kan kecil Karena jadi gede Dikuatin aja Saga Waspada Investasi Karena apa Mereka punya penyidik Jangan semua tuh nunggu polisi Ya kan Memang kira polisi kerjaan ada dikit Waktu kerjaan ada banyak Apalagi mau pemilu Ya kan banyak jaga sini Terus kalau mau pemilu kan banyak pegolakan kan Ya kan Karena Satgas itu punya penyidik sendiri Dari OJK Ya kan dari lintas kepentrian Ada semua Polisinya ada semua Kalau orang itu tinggal gerak gitu loh Kenapa nggak gerak Itu yang saya juga beberapa kali udah Udah komplain Ya kan Terus sekarang ada undang-undang yang baru tuh Yang perlindungan Apa Jasa keuangan yang baru itu Yang baru minggu lalu kan Itu Saya belum baca detail Tapi sekarang lagi rame Saya akan-akan Kewenangan penyidik OJK Jadi over absolute Jadi over absolute Iya Saya baru baca semalam Ada satu artikel ngomong Kewenangan Penyidikan di Pidana Atau tindak pidana Jasa keuangan Hanya kewenangan Penyidik OJK Hmm Oke Ini Menurut saya salah Tapi saya belum baca Apakah benar itu word yang kayak gitu Kenapa? Karena Kalau Korbannya Jasa keuangan aja 50 juta Apa penyidik OJK Ada berapa? Ya kan Harusnya bisa Di Di Polda boleh Di 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 Memang harus dibantu dengan tim ahli dari OJK Jadi ini Menurut saya SWI ini Pak Presiden harus serius Bahwa Ini tuh sebenarnya Overlook Harusnya Harusnya dikuatin Kenapa? Nama Karena gini Fakta yang terjadi di lapangan Terjadi lempar-lemparan Kewenangan Antara BAPEBTI Dan OJK Dan SWI Itu yang terjadi Mereka gak mau bertanggung jawab Yang sini bilang Tanggung jawab sana Yang saya bilang tanggung jawab sini Yang ini tanggung jawab sana Menurut saya Bodoh amat Kewenangan siapa Lu gerak aja dulu Kan namanya Satgas Waspada Investasi Iya kan Waspada Berarti kan harusnya Tadi gak gua bilang kan Motong di tengah Atau motong di awal Iya Nih Saya bacain Bahkan Bukan cuma itu Bahkan Di 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 website mereka Itu wordingnya Wordingnya Bukan hanya Laporan-laporan Mereka bisa menyidik sendiri Menyidik sendiri Mereka memang punya kewenangan Iya Ini remusen OJK loh Peran OJK melawan Penawaran Investasi Legal Preventif Ada kata-kata preventif ya Pencegahan Pencegahan Melakukan sosialisasi Edukasi Ya kan Membantu melakukan upaya Antar instansi Ini website OJK loh ya Gua bacain langsung Ya kan Terus kata-katanya gini Kasus-kasus Dan pengaduan masyarakat Jadi gak usah nunggu aduan Kalau mundur lu Kasus lu sidik aja dulu Iya kan Iya dong Kan gini Saya kemarin juga udah ngomong di beberapa podcast gini Lu ngapain nunggu banyak laporan Lu periksanya dulu Saya di kantor sering kok damping-dampingin perusahaan-perusahaan di periksain kementerian Perikanan Terus pertanian Terus di periksain polisi Kalau gak ada pidananya Dilepas Kan emangnya mereka melakukan kerjaan yang meriksa Iya betul Toko alkohol yang suka di periksain Wabaya cukai Apa bedanya Nah kenapa lu nunggu laporan dulu lu baru gerak Periksain aja dulu Iya kan Lu periksain dulu Baru abis di periksain ini gak bener Lu baru mulai ini Kadang-kadang tuh menurut saya ada sebuah stigma Itu kayak instansi kayak gini tuh Takut bangunin macan tidur Takut bangunin macan tidur Iya Begitu sudah viral baru digerak Gitu loh Padahal harusnya Kan emang kerjaan lu meriksa Lu periksain dulu Kalau bener lepas Iya kan Ibarat 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 kita lagi di jalan juga sering kok diberitin ke polisi Iya kan Kenapa gini Oh gak ada salahnya dilepas Emang itu kerjaan dia itu Itu boleh kok Itu harus malah Namanya preventif Iya kan Ini sekarang Kayak Sorry tuh saya dengar segala hormat Kebanyakan tuh nunggu hampir viral atau sudah viral baru bikin listnya List ini yang dilarang gini 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 Sekarang saya tanya Emang bro tiap weekend buka website OJK Ya enggak Yang lihat list ini yang dilanak gini Enggak Banyak banget lagi Itu yang kemarin saya juga ngomong sama Daddy Harusnya Orang-orang yang Punya power di media Dan mereka willing to help for free Dan jiara juga bilang Gua bantu Bantu listnya kita viralin Kenapa? Karena orang indo itu Memang perlu Influencer Waktu covid banyak koartis di NKS pemerintah Ya kan kenapa? Sosialisasi covid itu apa Itu harus kayak gitu Menurut saya investasi bodong ini sama bahaya sama covid Tapi covid 2 tahun beres Investasi bodong tahun bajunya beda Gitu loh Skemanya-nya sama Dan kalau gue kemarin ngobrol sama teman kita tuh Roy, Roy Sakti Pelakunya itu lagi itu lagi Pelakunya itu lagi itu lagi Masalahnya Masalahnya Yang terjadi di akhir-akhir ini adalah Judiciary system kita juga tidak membantu menciptakan iklim investasi yang bagus Lihat aja fondisnya Donny Salman Lihat fondisnya First Travel waktu di bawah-bawah Lihat fondisnya Indra Kens Dimana logikanya itu barang disita oleh negara? Kan negara tidak dirugikan Gitu loh Kecuali itu narkoba atau apa beda lah cerita gitu kan Ini kan korban melapor Bahwa saya ditipu Terus tiba-tiba hakimnya bisa bilang Karena ini judi disita Eh bos, lu kan gak bikin putusan Ini dimenyatakan ini judi Karena apa? Indra Kens divonis Pasalnya di undang UTE Menyebarkan berita bohong Yang menciptakan kerugian kepada konsumen Berarti kalau warning pasal aja udah konsumen Balikin duit ke konsumen gitu loh Kenapa tiba-tiba di bawah Kalau lu mau mencinta Harusnya dibikinnya Menyebarkan konten perjudian Itu di undang-undang UTE ada Itu di dakwan ada Di fondisnya gak dipakai Di Indra Di Doni Salman Lebih gak masuk akal putusannya Mohon maaf ini Fondisnya Sama Dengan si Indra Kens Menyebarkan berita bohong Menciptakan kerugian konsumen Undang-undang UTE Tapi di Tuntutan kedua Tidak terbukti Katanya Tindak pidana pencucian uangnya Tidak terbukti Jadi Hartanya Sitaannya dibalikin ke Dibalikin ke Terdakwa Ke Doni Salman Alasan hakimnya apa? Katanya Peraturan yang gak jelas Pak peraturan mana yang gak jelas? Ini Bapak Perti udah bikin listnya Ini 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 dilarang Iya Maka gue juga sebingung Kenapa ini dua orang Fondisnya beda Robot trading juga Fondisnya beda-beda Saya denger dari Rosakti Itu malah gak Malah karena Inraken Amadona Salman Viral Robot trading malah Beritanya kurang naik Robot trading persis sama Tiga-tiga Tiga-tiga beda Alasannya katanya Kurang izin Gini loh Ini bener-bener Menurut saya Mungkin hakimnya juga gak ngerti Robot trading itu apa Karena apa? Di Fondisnya itu Bilangnya gini Saya lupa Robot trading yang mana Wordingnya gini Bahwa Ini Hanya karena Kurang izin Ada pemerintah Tapi dia kurang Dia Total salah Menurut saya Yang jadi masalah Bukan izinnya Penipuannya Iya Sebenarnya konteksnya itu kan Itu Jadi maksud saya Penipuan Melalui media ITE Iya kan Kalau penipuan terbukti Otomatis Tindak pidana pencucian uang Terbukti Pidananya ini ke D2 Jadi ini 2 aja minimal Hukuman di 12-14 tahun Harusnya Gitu loh Kenapa? Karena Secara Mungkin banyak orang gini Mungkin banyak Penonton juga gak ngerti Sama netizen Tindak pidana pencucian uang Itu harus ada Pidana asalnya Tindak pidana pencucian uang Itu tidak bisa berdiri sendiri Harus ada Nyolong dulu Misalkan gini Lu nyolong HP gue Habis itu lu nyolong HPnya lu jual Jadi duit Duitnya buat beli jam Itu pencucian uangnya Tapi harus ada pidana asalnya dulu Duitnya dari mana kan? Duitnya dari mana? Dari HP HPnya dimana? Dari colongan Gitu loh Nah di Doni Salman Di Faunisnya dibilang Ini Pencucian uangnya tidak terbukti Kenapa? Karena peraturan yang gak jelas Tapi di Di awal-awal putusan Hakimnya bilang Ininya terbukti Katanya Pelanggarannya Kan udah ada pidana utamanya Gimana ini orang? Kenapa? Kenapa gini? Kenapa? Kenapa memang secara sistem Memang gak bisa dipapain? Karena Majelis Badan Pengawas Mahkamah Agung Hanya bisa memeriksa Hakim itu Kalau terdapat kesalahan etika Kesalahan etika? Kesalahan etika Oke Ini harus reformasi Yang ada di situ Karena Misalkan Pacaran sama Hakim Itu sudah pernah Beberapa kali Itu di Dihukum Terus kemarin terakhir Hakimnya nyabu di pengadilan Ada 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 Iya kan? Beberapa orang lagi Ada dua Iya Saya lagi fonis Lagi sidang Itu juga Itu Jadi Walaupun dia ditindak secara etik Juga ditindak secara pidara kepolisian Iya kan? Untuk keputusan Untuk putusan-putusan pengadilan Itu kewenangannya kaya Komisi Judisial Komisi Judisial Hanya bisa memberikan Rekomendasi kepada Makam Agung Ya Rekomendasi kan ya Terserah Berserah-erah Makam Agung Memang pakai atau enggak Gitu loh Itu Secara sistem juga udah salah Gitu loh Oke lah Bisa dibatasi Dibatalin Dibatalin di atas Tapi kan orang yang sama Murus-butus perkara lain juga Yang gak kesorot Pesan tahun baru saya kemarin Tahun tanggal 31 Saya bilang gini Kapan ini negara akan sadar Kalau If you keep bragging About the quantity Of the number Of prosecution And decision Means nothing If there is no quality Over the decision And the prosecution Mirip kayak startup Braggingnya angka doang Iya kan? Iya Bener juga Iya Tapi kan Tapi kan Kalau startup itu kan Ada continuity-nya Iya kan? Bahkan sebenarnya kadang Kadang gini Karena memang Memang berdagingnya angka Tapi kan memang kadang-kadang If you're a mathematician Numbers don't lie Iya kan? Kalau ini kan Very illogical decision Gitu loh Jadi memang Ini Mirip tapi gak mirip Rada illogical Valiasi juga Kenapa? Kalau startup itu kan business Business is all about the number Ini kan they bought Apa namanya Delivery of justice Iya Iya kan? Dan memang hukum itu matematik Karena hukum itu matematik lah Putusan ini Gak ada matematik Gak masuk di akal Satu sama satu Empat Gitu Disitu Jadi memang Memang Saya paling benci Kalau lihat kadang-kadang Orang nulis Oh iya Indonesia sudah Memeriksa Perkara persaingan usaha Segini banyak Apa Gini-gini Aduh Itu kadang-kadang Saya bingung Gitu loh Itu Kayak Saya pernah waktu itu Pegang perkara Salah satu Taksi online Iya kan Masa Dia waktu diperiksa oleh salah satu instansi Tuduhannya gini Karena Dia memiliki taksinya Dan memiliki aplikasinya Makanya monopoli Ini namanya taksinya online Iya gak? Namanya taksinya online Lagian Jumlah taksinya itu Hanya 3% Sekitar 3-5% Dari total Mitranya Ordernya Jadi Ada penjelasannya Kenapa Aplikasi ini punya taksi sendiri Karena untuk memaintain 5 star quality Tapi kan Kalau malam itu Ada order 1000 taksi Cuma 100 900 akan ke mitra juga Ngeliatan itu langsung Langsung gimana ya Kayak Oh lu punya taksi Lu punya 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 Monopoli Gimana sih Namanya Online Iya kan Terus kayak Dia Hukum perusahaan besar Bangga Itu kan bikin investor Jadi mana kabur Gitu loh Gue setuju Yang namanya Orang pelaku usaha Mau domestik Mau internasional Berusaha Indonesia Harus menuhi hukumnya Gak boleh ngeliatan Setuju Tapi jangan dijadikan Lu menangkap Menghukum perusahaan besar Itu jadi suatu bangga Sewaktu Karena tangkapan itu Gak ada isinya Bener Kan sering Itu menciptakan iklim Yang menurut saya Sangat Tidak Investor friendly Gitu loh Tapi di satu sisi Dia udah kayak KPI Oh iya gue udah keren nih Melapor ke bos Gue udah nindak Perusahaan besar Dari Amerika Tapi Lu dengan Dengan lu melakukan itu Lu sudah menciptakan iklim Yang tidak baik Gitu loh Jadi lama-lama Orang lebih prefer ke Thailand ke Vietnam Daripada ke Indonesia Memang Itu happens Itu kan Itu yang menurut saya Gak Gak gimana Gitu loh Jadi memang Semoga Di 2024 ini Terjadi suatu iklim Investasi yang Yang bener-bener Accommodating In terms to Retail investora Dan visi-visi investasi juga Karena menurut saya Faktanya di lapangan Sekarang Dalam perkara-perkara Bisnis Banyak banget Putusan yang sangat Tidak masuk akal Yang seperti Putusan Indra Kendo de Salman itu Itu sudah seribu lagi Tapi gak ke-expose Karena mereka Perkara bisnis Yang Yang tidak menjual clickbait Kepada berita Gitu loh Gak bisa jadi konten Gitu kan Itu Banyak banget Terus kali gini Kalau misalnya kayak startup-startup Investment gitu Atau financial tech Ada kan beberapa kali Kausus gagal bayar Betul Ngajuin KPPU KPKP Terus Apa yang mau disita Tau gak yang jeleknya gini Banyak orang Banyak orang Kurang nakap gini Satu startup gak ada aset Tapi bukan itu Ada aset pun Kalau gak bayar Pilot juga Karena Kita tuh beda Dengan di luar negeri Hukum kepailitan kita Hukum PKPU kita Bukan apakah Bisa bayar atau gak Mau bayar atau gak Itu bedanya Gitu loh Jadi Bukan keadaan Tidak bisa bayar Yang jadi syarat mem-PKPU kan Tapi keadaan Tidak membayar Gitu loh Makanya Makanya PKPU itu PKPU itu Jeleknya cuma gini Oke lu sekarang PKPU Iya kan Tapi kan PKPU itu kan You agree on a new settlement date Iya kan Kalau macetnya pilot juga Sama aja bong Apa yang PKPU Itu kan Kayak asal-sama sekarang kan Yang kemarin-kemarin Ya memang PKPU itu Only mekanismnya Yang harus dilihat Keseriusan Foundernya Menggalang dana Untuk bayar kreditornya Gitu loh At the end of the day Menurut saya Security dari investor itu Bukan di Security documents Lebih ke How must you trust this founder Disitu Saya sering kok naik Teman-teman saya Yang lawyer corporate Waktu bikin Security documents Eh lu ngerjain financing ini ya Lu jalan Gimana itu Cuki Murah gak ada asetnya Lu mau Lu mau fiduciain Wujakursi Lu mau jual di pasar pramuka Laptop Laptop kalau dicolong juga Dibawa sama karyawannya Sama aja Sama aja bohong Gak bisa juga Jadi lu mau fiduci apa Gak tau loh Kita ikut aja Tapi Tapi kalau Kalau memang Kalau memang Foundernya ada koneksi Bener-bener serius Kasih personal guarantee Murah nih gak Kasih personal guarantee Lu peles rekening banknya langsung tuh Rekening bank pribadinya Kenapa? Mungkin di rekening bank pribadinya Tidak ada duitnya Tapi kalau dia macet Sekali di call Di BI list kan Di BI checking Langsung masuk nama dia Call 5 Langsung profilnya dia Untuk nyari Investor Untuk startup dia yang lain Kalau dia managed to kabur Itu udah jelek Di sistem bank Cuman pertanyaan gue begini bro Founder-founder startup ini Ini kan kebanyakan masih muda Mereka paham gak ada beginian Terus yang kedua Andaikan mereka paham Mereka mau gak? Ya Sebenarnya Iklimnya itu bukan Yang saya lihat ya Kemudian ada teman-teman Startup founder juga Paham nih Gak paham-paham amat Ya mereka dapat Advice dari lawyer Cuman Kadang-kadang ada Advice yang salah juga Menurut saya Cuman maksud saya Antara paham atau gak paham Tapi kan They were willing to risk everything Apalagi kalau Konteksnya mereka Ini ya Bisnisnya Finance Finance apa-apa Sekarang kan Jualan narasi Jualan momentum Gitu loh Tapi Tapi memang yang saya lihat Apa yang terjadi di FTX Di luar negeri itu Di Indonesia Sangat mungkin terjadi Dan saya gak ngomongin Crypto exchanger bisnis ya Saya gak ngomongin Startup yang general Karena apa? Skemanya itu Sangat mungkin Terjadi di Indonesia Karena apa? Ntar legal recoursenya gak Di Indonesia itu Legal recourse Available Untuk investor Baik di atas Maupun retail investornya Untuk Pursue Their rights Gak sebanyak Amerika Gitu loh Di Amerika juga bisa kejadian Apalagi di Indonesia Ada adik kelas saya Di SMA Bangun-bangun Account FTX nya 0 8M tadi ya 8M Udah bilang gitu aja Terus dia mau pursue gimana? Mau ke Amerika Mau ke Bahamas Mau daftarin tagihan dia Kan FTX kan belasin Bahamas Iya kan? Bukan yang di Amerika Oke lah sekarang Department of Justice Ada pursue Tapi kemarin Kena bail Apa? Kena bail 25 million dollar Bail juga Naik first class pulang Iya kan si SBM Jadi Di Indonesia bagusnya Gak deh Gak ada bail Kayak di luar negeri Jadi orang tetap ditahan Jadi Yang mungkin Highlight dari Legal enforcement Di startup world adalah Eh Di end of the day It's all about trust Tapi kan susah dipegang Gini deh Gue masyarakat lah ya Misalnya gue Kayak tau lah ya Kayak marketplace-marketplace gitu Kita bisa taruh duit disitu kan Buat belanja Ada kayak payment-paymentnya gitu Amit-amit misalnya One day Ada marketplace Gue ada duit Let's say berapa puluh juta Emang bisa gue buat transaksi belanja disitu Tutup Duit gue ilang Itu yang terjadi kan? Iya makanya kan? Ya gue gak bisa ngapa-ngapain dong Ya itu makanya Gimana ya Tapi kan kadang-kadang Ujung-ujungnya jadi too big to fail kan? Mau gak mau di bail out Di bail out Di bail out terus Kalau misalkan udah mau di bail out Saya juga kadang suka bingung Ada startup saya lihat ya Kayak crowdfunding gitu Iya Saya akan bingung Ini ada gak sih bisnisnya? Iya kadang-kadang Kayak Kalau kayak crowdfunding yang Yang lending Atau yang crowdfunding yang Invest-invest Ada kan tuh Ada kan? Ini bisnisnya ada gak sih? Terus Kalau sewaktu Terus Itu di audit gak sih Pengeluaran Pengeluaran perusahaannya Atau bukunya Kan kita gak tau kan Karena mereka company tertutup kan? Terutup Terus Terus Kalau kayak crowdfunding gitu Lu kan gak pemegang saham So technically you have no rights They don't know you Ya gimana cuman Karena untuk Eropest You have to sign something Ini kan lu kenal aja kagak foundernya Lu cuma online Ada website-nya kan? Ada aplikasinya kan? Lu mau invest gak? 5 juta, 5 juta Dibuka tiketnya berapa Itu menurut Ide-nya bagus Keren menurut saya Ide-nya bagus Tapi I don't think Indonesia is ready for that Masalah kalau gagal bayar itu kan? Gagal bayar kan? Sekarang Sekarang gini Kayak Quadriga Yang di Netflix Yang The Hunt for Crypto King Bangun-bangun nol Website-nya gak usah diakses Terus kata-kata foundernya mati Katanya Katanya kakak khusus di India Apa bedanya di Indonesia Sekarang juga bisa juga Jadi Jadi So far sih belum Belum ada Ada kan Yang bangun-bangun Tiba-tiba nol Di Indonesia ada gak? Robot trading ada Gak bisa di withdraw Karena itu memang scam Tapi kalau startup belum ada kan? Iya Tapi kan kemungkinan itu ada Sangat ada Bukan ada Besok bisa kalau mau gitu loh Itu jadi ya Jadi kembali lagi Harusnya Harusnya Menurut saya SWI lah Yang Atau OJK Karena ini Spektrumnya sudah broad OJK Mungkin They do more in the On the KYC-nya Maksudnya Waktu founder-foundernya Kayak fintek-fintek gitu Setiap disitu ada Money involved OJK do more Bukan research ya Gimana bilang ya OJK Do more Checking And do more Garanti Enggak kalau checking Semua orang bisa check-in Tapi do more Ngunci Dalam hal kayak Dia harus ngasih apa Gitu-gitu loh Jadi in any case Dia kabur atau apa Ini orang punya ini Udah Bisa di backdoor access gitu loh Jadi Saya satu solusi gini Mungkin OJK harus punya special divisi Dia mengecek Day to day Rekening banknya Founder-founder itu Kalau in case Dia kenapa-kenapa Mereka langsung In case dia kenapa-kenapa Dia udah aware Ini kenapa Tiba-tiba kok ada aliran Duit Ya oke lah Pake crypto segala macem Tapi kok Dia punya reserve Reserve-nya Berkurang Terus kok tiba-tiba Rekening pribadi dia Mulai di Withdraw-withdrawin Jadi udah Precaution gitu loh Coba aja kan Gak ada yang tau kan Jadi ada kayak Dia punya monitoring body Terus dia bilang Kerasian bank Ya OJK boleh lah So sebetulnya gini bro Pemerintah itu Memang harus dilibatin kan Gak bisa Misalnya gini Kita kalau ngomong kripto kan Kripto itu ada kan Kertanya mereka Gak mau ini kan Gak mau ada regulasi Gak mau kena campur tangan pemerintah Tapi kan Dengan kejadian Itu yang saya ngomong kemarin Mau gak mau Begitu waktu mereka jalan Gak mau ikut campur pemerintah Begitu duitnya hilang Cari pemerintah Bantuin dong Cariin dong Gitu loh Pemerintah juga Jangan jadi polisi lagi Pemerintah juga malas Dari kemarin gue gak mau Dari kemarin gue udah gak mau Gitu kan Iya tapi Tapi ya gimana Karena Gini Lu taruh duit di bank Itu kan dijamin oleh LPS Up to 2M per account Ingat saya Kripto dijamin sama siapa Suka-suka yang bikin juga Koin Suka yang bikin Lihat gak Kemarin Yang gue kiri kemarin Celsius 4.2 billion Dollar Duit yang direkening Celsius Memang bukan yang direkening yang Buat trading Rekening yang buat interest account Itu Dianggap oleh hakim milik dari Celsiusnya Bukan milik nasabahnya Itu Terus nasabahnya jaman 4.2 billion cuman itu berapa Gila Tidak apa 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 Menurut saya Gak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Gak usah terlalu Gak usah terlalu Ini lah Gak usah terlalu Apa ya Straight edge banget lah Anti pemerintah Gitu loh Gak Gak bisa lah Kenapa? Gak usah terlalu Dia jadi percuma lapor polisi Bukan karena salah di polisi Karena begitu Abis lapor polisi Pelaporan di jalan di sidang Kok malah gak balik ke gue barengnya Gitu loh Terakhir kan setelah Di sidang kan balik ke gue Lapor kan pengen balik Jadi udah lapor Jalan-jalan Udah di pengadilan Begitu diputus Kok gak balik ke gue Apa-apaan sih Gitu loh And I don't think You have to be a PhD of law To understand That there is a lot of Stuff wrong in the decision Gitu loh Itu basic logic Itu basic logic Gitu kan I mean I try to understand The angle gitu kan Gue juga mencoba Nyari-nyari tulisan-tulisan Di luar negeri Yang gak tau loh Mungkin ada Karena apa Hukum itu kan Berubah Iya kan Apa yang dulu dianggap tabu Sekarang gak biasa Karena apa Karena hukumnya juga berubah Iya kan ASEAN yang tadinya Ganja ilegal Di Bangkok Di Thailand Udah Legal Medical Jadi Culture ini berubah Gitu kan Tetapi Gue gak melihat Di 100 tahun lagi Di situ negara itu fair Gitu loh Sampai kapanpun juga Gak ada logikanya Gitu Gitu gak Jadi kayak Memang hukum itu Ada 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 omongan gini You talk to 10 lawyers You get 11 opinion Lo ngomong sama lawyer 10 Opininya 11 Tapi ini bukan Bukan opini Ini mana Ini mana Namanya Lu Apa ini Gak jelas Ini apa Namanya Suka-suka Suka-suka Dia aja Gitu loh Ini Apa Terus Sekarang gini Ini dilihat investor asing Gimana Coba Itu yang menurut saya Hal kecil Kayak gini Efeknya besar Kenapa? Karena Video kan nyebar Yang korban yang ngamuk-ngamuk Di ruang sidang Itu kan orang-orang di Malaysia nonton Orang-orang di Singapura kan Mereka orang-orang di Twitter kan Mereka ngelihat semua Di TikTok di Twitter Mereka ngelihat Mereka akan naik teman-teman Indonesia nya Apalagi ada English subtitle juga lagi Itu kan jelek Itu buat foreign investor Itu loh And The Chinese people are Very into Indonesia Mereka ngelihat gini Apa sih kayak gini Gitu loh Di 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 mana ada investisi bodoh Yang Yang separah ini Masih ada Lakin coffee Lakin coffee Coffee nya kelihatan Coffee nya kelihatan Ujung-ujungnya menang Terus terakhir Restructuring nya Evergrande Yang properti Yang budaya bakar itu At least barangnya Ada Atau mungkin belum selesai dibangun Orangnya juga ada Ini kan Jelas-jelas menipuan Bos Benefit nya kagak ada Gitu loh Jadi Jadi menurut saya Karena ini sudah terjadi Di iklim Investisi bodoh Tolong jangan kejadi di startup Itu loh Tolonglah pelaku-pelaku startup ini Di sini Kadang-kadang Kadang-kadang gini ya Cuma gak salah juga Kalau mereka pikiran Dia kerja capek-capek Yang kaya bosnya Sedangkan orang-orang ini Bikin penipuan Robot trading lah Binary trading lah Apalah Ya Mendingan Gue pikir Kayaknya salah-salah juga Gue mau happy-happy Gue hidup-hidup di Bahamas Atau gue beli paspor Ntar di Di Cyprus Kan Cyprus kan bisa beli Bisa beli keluarga negaraan Ya kan Selama investment lu Berapa puluh juta dolar itu Itu Gitu aja Tolong nih pelaku-pelaku startup Yang 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 Pulang jam 2 pagi Kena WFO macet Kena bubaran Kena ini Jangan 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 jadi ikut-ikut Kepikiran Bikin gitu Gitu loh Karena kan Gue capek-capek kerja Yang nipu Lebih enak hidupnya Gitu Bisa beli mansion lagi Bisa beli mansion lagi Bisa beli mansion di luar negeri Bisa langsung Hair transplant di Turkey Jadi Jadi gini Jadi Memang Gak bisa Indonesia ini Maju Iklim investasinya Kalau penagakan hukumnya Jangan di tempat Gak bisa Dan Yang paling penting adalah Masyarakat butuh kepastian dan perlindungan Masyarakat butuh kepastian dan perlindungan Karena gini Hukum itu It can only do so much Untuk menregulate Undang-undangnya Orang lah Kalau mau nipu Nipu aja They will find the leeway around the undang-undangnya Disitulah perannya Judiciary System yang fair Gitu loh Disitulah peran Judiciary System yang fair Bahwa ini melanggar Ini tidak Terus hukuman mereka harus deliver justice Gitu loh Terus juga Hukuman juga Kadang-kadang gini Hukuman juga kadang-kadang Yang gak fair juga ada Sebenernya Yang kebanyakan juga ada Gitu loh Tapi kebanyakan ya hukumannya yang Enak jadinya Memang tapi Bener-bener yang Sekarang contoh gini Sekarang contoh gini Dalam Perkara jiwa seraya Ini memang ada hubungannya dengan Tag Dalam perkara jiwa seraya itu kan Ada Trading saham yang terjadi Transaksi saham Yaitu Dari pihak Dananya Jiwa serayanya Dan dari pihak Emiten yang diinvest Di belakang terjadi Kongkali kongnetan mereka Transaksinya lewat apa? Lewat suatu media Dia fund manager kan Manager investasi kan Lewat dia punya reksadana lah apa Sekarang gini Kalau reksadananya gak ikut-ikutan Kongkali kong mereka Kenapa mereka dihukum juga? Yang gitu-gitu kan juga Sebenernya menurut saya gak boleh Oke lah Kalau disidik doang Boleh Fair Saya setuju Ibarat gini Kita kongkali kong Kita janjian Jual beli cimeng Transaksinya lewat Aplikasi online Taksi online Masa Aplikasinya Di rootnya Sama driver Ditersangkain Dia kan gak tau Dia kan taunya lagi ngirim ayam goreng Jadi lewatnya Saya kadang-kadang Bro punya restoran ayam goreng Gue beli ya Ayam goreng Paket nasi satu Padahal dalamnya ada ganjanya Padahal Ayam gorengnya gak ada Dia dalam itu taruh ganja Semua gitu kan Ini Ketangkep Masa dihukum juga Denda Di hukum denda juga Si driver gojeknya Sama Perusahaan 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 apa Taksi online Taksi online Itu 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 menurut saya juga Hal-hal seperti ini Yang Menegakan seperti ini Tidak menciptakan Iklim investasi yang bagus Terhadap investor-investor asing Gitu loh Kan itu Dia cuma lewat doang Dia juga Dia juga gak tau Kalau ini Kalau kita dalam konteks Jawa Seraya Dia kan gak tau Ini lagi ada kongkali Sekarang Kalau ini gak boleh Sahamnya trading kok Diburusan Gak disuspen kok Terus OJK juga Dapat royalti kok Dapat-dapat percentage Dari biaya Biaya apa Biaya transaksi Itu kan dapet Setahun kan Cuma Rakyat Indonesia itu Gak tau Jadi dianggapnya Karena tersangka Udah salah aja Gitu loh Dan dalam Waktu sidang Fund manager ini Kan di rutin Ikut sidang kan Dia kan mewakili perusahaan Memang yang Jadi terdakwa ini Bukan orangnya Korporasinya Tapi kan harus ada orang Yang dirutnya mewakili korporasinya Itu kan dihina-hina Juga dipergaulai sehari-hari Wah lu korupsi ya Gitu Jadi kan Orang satu Yang dia udah gak tau apa-apa Memang dia gak terlibat Gitu loh Jadi dihina Jadi benci manegaranya juga Lama-lama kan Terus investor asin juga Gak bisa terima gitu loh Karena kan Manager investasi ini Banyak yang punya asin Jadi kadang Penegakan hukum seperti ini Tidak menciptakan Iklim investasi yang bagus Jadi kita gak usah Ngomongin yang investasi bodong Ini yang investasi bener aja Diginiin gitu loh Itu kan jadi Aftertaste nya jelek Untuk orang-orang Yang mau masuk Sedangkan kita lagi ngincar The biggest economy in the world By 2045 kan Itu Jadi Keseriusan pemerintah Memang benar-benar sangat Diminta disini Dalam hal ini Jangan kebiasaan Bakar lumbung itu Terus di Iya Jadi seakan-akan tuh KPI nya Wah gue udah Nyidik Ini nih Fund manager Iya kan Terus Gue belum pernah ada nih Insider trading Fund manager nya kena Lah Orangnya salah Kenapa? Karena Di Indonesia ini Culturnya Quantity over quality Kayak tadi lu bilang Penegakannya dihitung dari Quantity nya Udah berapa yang gue tangkap tahun ini Sedangkan kadang-kadang Literally zero quality In the investigation Gitu Wah Gila Ini ya mungkin Topik kali ini Yang kita bahas nih Kita sebenarnya gak nakut-nakutin Tapi But it happens kan It happens on a daily basis We just want to give awareness aja Kalau memang ini Dan sampai sekarang Kalau liat di Instagramnya Si Roy Sakti Itu masih ada Polisi tiap hari di daerah Masih Polisi yang aneh-aneh Yang desainnya aneh-aneh Tapi kan orang kasian Rakyat kecil Mereka nabung ya Tiap hari buka warung Ada yang orang Buka warung Ada yang Mereka pengen sekolahin Anak keduanya Pengen Anaknya bisa masuk ITB Biar itu Apa tiba-tiba Dimasukin Tujuannya mungkin Dia kan gak tahu Kenapa Dia mikir Kan My country is there for me Negara ada buat gue Kalau ini orang nipu Sudah ditakap kali Karena gak ketakap-takap Berarti orang benar Gitu loh Itu problem ya Itu problem ya Jadi harusnya SWI itu Preventifnya Bukan dari apa yang dilihat Di Social media doang Dia harusnya punya tim Turun kemana-mana Karena apa OJK kan OJK kan punya kantor Iya gak Di provinsi-provinsi Itu kan SWI kan di bawahnya OJK Lu punya desk dong Di OJK-OJK provinsi Atau di kantor-kantor bursanya Di provinsi Gitu loh Ya kayak gitu-gitu Saya ada lagi pengalaman nih Ada salah satu Payment system Ya kan Dia punya virtual account Dipakai Buat Ngirim Hasil penipuan Saya kasih contoh Saya nipu bro Gue ada barang nih Emas nih Emasnya murah Lu mau beli gak Lu transfer ke virtual account gue Virtual accountnya Pakai Payment systemnya Di perusahaan X lah Ya kan Tapi kan duitnya gak masuk Ke rekeningnya si Perusahaan itu Ya kan Duitnya kan langsung Dikaburin lagi Kejadian sekali lagi Saya dampingin Sebuah perusahaan Di Indonesia Masa disuruh ganti rugi Ya kan Lu cari dong Pelakunya duitnya dibawa kemana Gitu loh Karena apa Mengutamakan recovery Yang dikejar recovery-nya doang Gitu loh Ya kan Jadi itu Wah gue udah nyelesain Ini apa Penipuan fintech Fintechnya kan gak nipu Fintechnya hanya media Yang dipakai Untuk menipu orang Gitu loh Duitnya kan lewat doang Kalau duitnya ada di rekeningnya si aplikasi ini Fintechnya Ya kan cerita Lu sisa dulu Duitnya udah gak ada Lu cari loh pelakunya Itu kan ada IP addressnya Lu cari dong Dimana lokasinya Whatsappnya sinyal HPnya terakhir Pingnya dimana Gitu-gitu Kagak Pokoknya Nah terus Direksinya Managementnya Orang-orang asing Takut di BAP Akhirnya udah ganti aja lah Gitu loh Ya gini gini Ini iklimnya gak bagus Mereka kan ngomong ke negaranya Kembali ke negaranya Amerika Mereka berada Gitu loh Jadi Hal-hal kayak gini Itu terjadi Gitu loh And Something must be done Oke lah memang Kembali ke mental-mental orang Indonesia Kadang memang dasar mentalnya penipu aja Iya kan Memang kadang-kadang ini masalah mental juga sih Gitu Tapi ya Tapi ya Maksudnya Jangan Indonesia ini dipakai Sebagai Milking cow-nya Startup-startup aja Milking cow-nya startup-startup Kenapa E-commerce Berlomba ke Indonesia Karena ekonominya gede Iya kan Penduduknya banyak Penduduknya banyak Iya kan Penduduknya banyak Tapi ujung-ujungnya Direksinya Top managementnya Orang asing Semua Gitu kan Jangan Kenapa Tapi jangan Kita ini hanya Dinikmatin duitnya doang Sama Dipakai buat jadi Storyline Narasi buat dijual Negara lain lagi Karena Kan kembali lagi Anish number game Iya kan Valuation game Dari Amerika ke China Sekarang ke South Asia South Asia Dibawa lagi kemana Gak tau Abis ini mungkin Abis si Elon Musk Udah colonize Mars Mungkin di Mars Ketemu manusia lagi Kali dia Dia jual storylinnya Gitu loh Jadi Jangan Gitu loh Jadi Kenapa gak Dengan iklim Penegakan hukum Yang bagus Kan jadinya Ada disini Gitu loh Stays It stays here Jangan duitnya dibawa keluar Orang berlomba Ke Indonesia Untuk menciptakan Perusahaan disini Jadi orang berlomba Bikin ini Jadi Silicon Valley Bukan orang berlomba Untuk Meresin duitnya Rakyat Indonesia Jadi customer E-commerce Gitu loh Ya gitu Kalau Ya mungkin ada Ya sekarang gini deh Korea aja Yang 50 tahun lalu Gak semaju Indonesia Sekarang gak maju kan Karena disana Saya denger Iklim investmentnya Penegakan hukumnya Juga lumayan bagus Gitu Orang sampai Samsung punya Anak aja Bener-bener diinvestigate Gitu gitu Memang politikal mungkin Tapi kan Ujung-ujungnya Kembali lagi Kalau negara Penegakan hukumnya Gak bagus Investmentnya Gak jelek Itu 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 Bener-bener Working in circle Gak bisa Dan lagi-lagi Korbannya Masyarakat awam Masyarakat awam Gitu loh Dan Orang Indo itu Duitnya banyak Gitu loh Sebetulnya Yang dilaporkan SPT aja Dikit Walaupun dia banyak Pikir deh Itu robot trading Kalau satunya 10T Robot trading ada 10 Satunya 100T Lo taruh di IKN Udah jadi tuh Bokotanya Cepet ya Gak perlu nunggu lama-lama Gak perlu nunggu lama-lama Gak perlu jualan government bonds Sebelum Sebelum Jokowi Belum Sebelum Jokowi Kelar ini pun Udah jadi Itu free port Belinya gampang Cash Makanya Bayangin gak Makanya kadang-kadang Kayak Aduh Bukan bener Gak masuk di akal Gitu loh Makanya waktu Saya nonton Netflix ya Inventing Anna Tinder Swindler Itu makanya gak ada Papanya Orang Indonesia Netflix nih mungkin ya Boleh nih Bikin Dokumentari Makanya Yang sekarang Yang saya denger Udah dapet Netflix deal Si SBF FTX Itu gak ada Papanya Itu aduh Robot trading itu Ada yang bekas Sales mobil Tiba-tiba Beli Ferrari 3 Itu gitu Dan itu pun Menurut saya Gak salah di Indonesia Kalau bisnisnya bener Iya kan Kayak batubara Banyak kan denger Batubara yang tadinya Bekas supirojek Bekas buli Bisnisnya ada Gitu loh kan Itu hanya di Indonesia Di Amerika gak ada Tama batubara Kayak gitu Iya kan Jadi kayak Founder-foundernya E-commerce Kan banyak kan Kita denger sukses story Itu kan bukan overnight Tapi yang terjadi Di Indonesia Sukses story Dijual untuk Jualan produk Kondisi Gitu loh Iya Kelihatan Dari yang Kasus robot trading Itu kan Sering kan kita lihat Pas lagi masih ramai Orang ngepost Oh gue baru aja Punya mercy Iya Gue baru aja beli Proax Iya Memang gimana sih Ya itu sih bagus Bikin ekonomi jalan Ternyata itu duit orang Dapet dari mana Bisnis gue ini Ternyata money game Thank you But anyway bro Balik lagi ya Tadi gue bilang Ini kita bukan Nakut-nakutin Tapi kita lagi sharing Sebuah fakta Yang sebenarnya terjadi Dan mungkin banyak orang Gak bahas Betul Dan ya We just want to Give awareness Buat kalian Jangan sampai Jadi korban Dan memang Orang Indo itu Harus nyadar Bahwa Legal system kita Untuk recovery Dalam hal Civil matters Itu Secara sistem Tidak Semaju luar negeri Iya Itu yang produsen Dalam hal perdata Itu yang produsen Dan perdata itulah Kalau lu udah pernah Punya perkara perdata Lu baru ngerasain Betapa susahnya You pursue your rights Di perdata Dan itu It's a long story Long story Dan bisa bertahun-tahun Dan itu belum Belum tentu juga Duit lu balik Duit lu balik Oke bro Thank you buat Ngobrol-ngobrol ya bro Wah ini Sebenarnya gue jujur Dengerin lu ngomong Juga bahas begini Palaku juga panas Karena ini bener-bener Ribet banget Sebenarnya But anyway Thank you udah datang Di merch room Akhirnya kita ketemu bro Dan gue tutup dulu ya Buat merch room episode kali ini Gue Andri dan Frank Wutapiam Pamit Kita jumpa lagi Di merch room episode berikutnya Bye 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 Terima kasih.